Terima kasih. Oh, di luar negeri juga mereka ini siap-siap lebaran ya? Kalau baju-baju kayak gini, gimana? Halo? Saya nggak perlu kartu kredit, terima kasih. Cicilan saya udah banyak. Yuk. Yang ini bagus tapi... Gak perlu kartu kredit, saya sudah banyak cicilannya. Saya itu utang sana-sini. Ibu. Enggak itu tadi, itu tadi jupri. Jupri, sini yang telpon saya, sini yang telpon saya. Ya ibu, itu jupri tadi yang ambil telpon saya. Ibu jadi kesini kan? Ya, ya ditunggu ibu. Ibu ditunggu, kangen, kangen, kangen. Kenapa? Mami Oma mau kesini ya, ibu? Iya, mau kesini. Bu. Iya. Kan WhatsApp sebentar lagi selesai, ibu. Habis itu kan, tiba saatnya di hari kemenangan, ibu. Hari kemenangan gimana? Kan udah jelas Jerman kan yang menang. Kan sudah kemarin. Itu kan piala dunia, ibu. Iya, menang kan? Maksudnya? Lebaran, Bu. Lebaran, oh lebaran hari kemenangan. Kemenangan, oke. Iya, iya, iya. Ibu gak ada mau ngasih kita apa gitu. Saya kasih kamu doa. Semoga di sana selama sampai di tujuan. Ini kartanya gak ada yang benar-benar kayak Syahrini punya sih ya. Keluarga pada ngumpul. Lagi seneng banget kayaknya. Kamu lebaran lagi pilih-pilih baju lebaran. Oh gitu. Aku pergi dulu ya. Aku juga mau transfer-transfer ke bank. Oh, mau ke bank. Oke, oke. Mbak Isah mau ke bank? Iya. Ibu gak mau ikut sekalian, bu. Kan ada yang mau diambil gitu. Iya. Enggak, saya mau ini. Ditip ya, sayang. Kamu mau ke bank. Ini tolong tukerin ini ya. Ini uang untuk nanti tukerin pakai receh. Buat anak-anak nanti kalau misalnya kita di masjid. Apalah kalau lihat anak-anak. Oke. Ya, pakai receh-receh ya. Oke, Mi aku berangkat ya. Iya, iya. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Tolong dong itu handphone saya ambilin. Lebaran itu ya kita harus siap. Oh, baru ingat aku. Josephine siap-siap lebaran. Alhamdulillah. Pusin kue lebaran ya. Kamu cek siapa yang bisa dipusin kue lebaran. Sama. Ibu, eh paham. Icapin sirop. Ya, untuk nanti di hari kemenangan. Kita minum yang manis-manis sama. Ingat, Bu. Masa aku bisa lupa. Iya, Bu. Benar. Siapin bikin ketupat ya. Ketupat yang banyak ya. Untuk keluarga ya. Makan aku harus kompet banget. Kayak gitu-gitu aku bisa lupa. Untung ada kali yang ingetin aku. Apa yang lupa, Bu. Apa yang ini, Bu. Terus syukur banget. Kerja yang beres. Biar itu. Nanti bisa ngepak. Tolong bukaian pintu. Dimana ya kue-kuenya, Mbak Baru. Hete lah. Masa dibuesti aja, Bu. Siapa? Gak ada, Bu. Belnya koslet. Belnya koslet? Iya, gue sendiri. Oh, itu yang mesti saya ingat. Mau lebaran. Dibenerin ya. Iya, Bu. Belnya ya. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu dateng kan. Gak repot kita. Bu, yakin, Bu? Gak ada yang terlupa buat lebaran. Aku hampir lupa. Tolong ambil sepatuku. Dari tempat benerin sepatu ya. Mau dipake sama kastan baru ya. Untuk lebaran, diambil ya. Samson, jangan lupa. Loh? Pak RT? Kok masuk dari belakang, Pak RT? Tadinya mau dari depan, Bu. Didorong, terus dicepit. Ini bulangan saya. Oh, itu Pak RT? Oh, dia pikir. Belkorslet ternyata itu muka Pak RT. Gimana sih kamu, Samson? Duduk, Pak RT? Terima kasih, Bu. Saya duduk di mana, Bu? Di sini aja, Pak RT. Ada apa tuh, Pak RT? Biasa, Bu. Inilah, uang halal bihalal. Oh, halal bihalal. Iya. Halal bihalal sudah saya siapin. Saya tuh sudah tunggu-tunggu, Pak RT, dari tadi. Ini lah senangnya saya sama Bisa. Nah, ini orangnya sosial. Iya. Terima kasih ya, Bu, ya. Tua cuci cepat. Terima kasih. Pas ya, cukup ya? Cukup, Bu. Iya, iya. Terima kasih ya, Bu, ya. Iya, sama-sama. Yang lain, Bu. Yang lain? Hah? Enggak. Enggak. Pak RT? Enggak, cukup, Pak RT. Terima kasih, Bu. Eh? Hani? Pak Parhan. Pak RT. Iya, Pak Parhan. Siapa, Pak RT? Alhamdulillah. Enggak tumben-tumbennya dateng. Gasa, Pak. Alal biarlal nanti. Oh. Ibu, udah dikasih ibu ini. Siap. Sudah saya siapin. Aku tambahin, ya. Ini tinggal, Bapak belum. Boleh, tolong? Iya, boleh. Oh, iya, tambahin, Hani. Tambahin. Nih. Terima kasih. Terima kasih. Pak RT kasih satu tetangga. Kita nambahin, masing-masing. Kita nambahin dobel, ya. Oh, iya. Terima kasih tau. Siapa sih warga sini yang paling, Oh, ibu sama bapak ini. Disambahin aja. Terima kasih, ya, Bu, ya. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, ya. Sama Pak RT inget sama kita enggak inget, Pak. Kakak dia minta, kita kasih. Apa sih? Dan. Tadi apa? Bukan air teh. Air teh? Iya. Itu lupa, Pak. Hei, tapi kok. Adalah biarlal. Terus? Kamu mau nyumbang juga. Tadi aja kasih ke PRT kalau kamu mau ikut nyumbang. Dukat. Eh, bunuh diri, bunuh diri. Pasti, salah-salah. Astaga. Ini yang buat kita itu, Bu. Jangan, hari raya. Oh, THR buat kalian. Oh, ampun ngomong gitu aja susah. Itu, Bu. Minta sama ibu. Udah disiapin dong, Hani. Yang aku kasih beberapa hari lalu. Itu kan THR buat mereka. Aku bilang kamu kasih ke mereka. Oh, iya, udah pake buat servis mobil. Tapi mobilnya beres. Beres? Udah gak ada masalah, kan? Terus kita gimana, Pak? Pulang ke kampung ngetih, ya, Bu. Pak, eh. Tak cepat, nih. Emosi. Ya, masa mobil servis? Kita gimana pulang ke kampung? Ya, kamu mau ini aja? Lebaran di dalam mobil kita yang sudah di servis? Nah, itu gak jadi bagus. Loh, 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 Loh. Ya udah, ya udah, ya udah. Ya udah, aku pake dana cadangan aja dulu. Dua orang, tau? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti tadi tuh ngomong itu. Iya, Pak. Nih, ambil di berangkas. Sini. Iya, kalau gak enak, gak usah. Iya, gak enak, Pak. Aku dulu, tau. Jo, nih, THR. Makasih, Pak. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Iya. Yang kedua. Seneng gak lihat, Jo? Eh, seneng, Pak. Yaudah, cukup. Seneng. Aduh, ya. Dia kok penuh ancaman, ya, sekarang. Kamu tuh gak bersih ya hatinya untuk lebaran. Nih, THR. Bapak herbati, Pak. Iya, kasih, Pak. Enak aja ya. Kalau udah dapet THR kayak gini, udah bisa belanja-belanja buat butik. Eh, masa curi. Aku dikasih lagi. Terima kasih. Kok dikasih? Nah, ini? Lah, katanya janji mau belirin aku tiket kereta. Ah, bari ya, gue. Iya, iya, iya. Tapi inget tuh, dia jangan sampai calon. Dia langsung. Di loketnya. Kamu tuh kalau mudik, harus handphone baru. Baju baru. Penampilan itu seolah-olah kita itu kerja sukses di ibu kota. Sukses? Iya, jangan sampai kelihatan. Nah, dari kampung kucel pulang-pulang, putih gitu. Jangan sampai. Harus menunjukkan gitu. Tak apa-apa lah, Mas Amsuri. Sayang, uangnya. Mau tak ajarin gimana biar kamu kelihatan seolah-olah sukses gitu. Di kampung nanti pulang. Pakaian harus rapi. Ingat, handphone baru. Itu kalau bisa, kamu pulang dari turun bis, sampai habis sholat it, handphone jangan pernah lepas dari tangan kamu. Oh, gitu. Iya, tau? Di Pekabung selalu buat apa? Loh, biar nanti kalau Pak Hijau lihat kecenganmu itu ya. Pak Hijau? Wah, Josephine sukses sekarang. Kemana-mana sibuk pegang handphone. Tapi satu yang paling penting ini, kamu usahakan masukkan komunikasi-komunikasi atau perbincangan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya? Halo? Aku sih yes, ya. Nggak tahu kalau Mas Anang. No, 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 no. No, no, no. Yes? Ya, no, no, gitulah. Ya gitu. Oh, yes, no, yes, no. Selipkan, pokoknya kata-kata yang seolah-olah itu Bu Nafid lah. Oh, biar Pak Hijau senang, kawan. No, Pak Hijau lihat kamu gitu. Wah, wanita karir. Wah, wanita kantoran. Yuhuu. Eh, Bu Esti. Aku kayak mencium bau-bau THR ya. Lihat deh. Aku punya barang-barang bagus. Impor dari luar negeri. Nah, tuh kotaknya aja dari negara Amerini. Amerini. Amerika ini, Bu. Ya, masa bilangnya. Amerini. Ini luar negeri, Bu. Ini luar negeri. Produknya impor semua. Kamu masa pulang, kamu nggak mau pakai baju-baju baru. Alhamdulillah, tuh dipakai di hari raya. Nah, Bu. Belum sempat beli nih. Ntar nyari. Nggak usah nyari. Ini cocok loh buat kamu loh. Mau pesannya dari Hawaii. Hawaii, 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 Hawaii. Mau kamu lah pakai cara pendek gini. Di mana Pak Ustadz, toyo di kampung. Nah, ini berasa ini nih. Kayak orang bule. Coba, coba, coba. Langsung bahasa Inggrisnya lancar. Yes, no? Nah, yes. Wokong. Bener, Jum, komis. Bagus. Serius? Berasa ya? Ya, bagus. Boleh, boleh, Bu. Leren loh. Jusofin pakai. Kaftar. Tidak. Wuh, ini. Blin-blin. Bagus banget nih. Kayak, kayak princess di TV. Buat kamu bisa dicicil deh. Eh, kamu biar kayak artis Sarbini tuh. Oh, oh. Itu yang. Eh, salah mulu ah. Ya, itulah pokoknya. Saroni. Saroni, blin-blin. Oh, wih, keren ini, Bu. Iya, gak ingin dia. Bu, ini kayak, kayak, kayak pantai gitu ya, Bu, ya? Iya. Ntar aku gak kelihatan kayak orang sukses di kota gitu loh, Bu. Tidak, ternyata lah. Ini ya? Aku macam-macam ke meja ini aja lah, Bu. Karena gak ini. Tau maaf, Pak Ustadz. Tau maaf, aku itu aja, oleh-olehnya buat di kampung, buat keluarga aku, tapi yang ala-ala Jakarta aja. Oh, kebetulan waktu teman aku ke Eropa Tenggara, ya dia tuh bikin cetakan beberapa kaos khas Indonesia, tapi buatannya import luar negeri. Eropa Tenggara belum pernah, kan kamu kesana? Eropa Tenggara. Eropa Tenggara. Iya, negeri, Jo. Tuh, dia bikin khusus di luar negeri. Wah, ini buat si Bu. I love Jakarta. Ih, bagus, Bu. Tuh, ada gambarnya ya, as Jakarta. Ada, monasnya. Ini mau buat bapak ini. Ya, wis, aku belinya aja. 50 ribu, Jo. Gak, 20 ribu, Bu, SD. Gwisuh, 20 ribu. Yaudah, gini deh. Sekalian nama aku lah ini. Kamu jadi gak 50 ribu, kan? Aku kasihnya yang paling murah. Gwisuh, sebenernya kacau matanya 100 ribu. Jadi, aku kasih aja kamu. Masih, enggak dikembali. Cuman kan luar negeri, paham. Mana ada yang harganya segitu. Waduh, kembaliannya segini. 20 ribu aku kasih. Tapi kebayang gak, kalau 20 ribu dikali 3 berapa? Berapa tuh? 60 ribu, kan? Kamu kasih aku berapa? 50 ribu. Udah aku lebih. Iya, sudah ya? Iya, iya, Bu, SD. Makasih. Iya, iya. Masih, kece. Wah, kok ada tulisannya? Maduin, warna sobo. Wah. Tidak,